Pemirsa gelaran Hari Pangan Sedunia resmi dibuka 18 hingga 21 Oktober. Berbagai pencapaian Indonesia dalam sektor pertanian dipertujukan di event ini. Salah satunya pilot percontohan pertanian terpadu di Lahan Rawal. Dan kita ikuti laporan reporter Anggita Wulendewi serta jurur kamera Indar Mawan HDD dari Desa Jejangkit Kebupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Di belakang saya ini merupakan lahan percontohan model pertanian yang terletak di Desa Jejangkit, Kebupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Dan pilot percontohan yang khususnya di daerah sini berluas sekitar 750 hektare ini merupakan visualisasi dari pengelolaan dan optimalisasi Rahan Lawal menjadi lahan pertanian yang produktif dan dapat menjaga kedaulatan pangan Indonesia. Dan di pilot percontohan ini ditanam berbagai macam jenis padi. Ada terdiri dari padi jenis unggulan maupun non-unggulan. Dan juga target utama dari percontohan ini adalah meningkatnya indeks pertanaman. Dan ini merupakan upaya pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berkedaulatan pangan. Dan ini juga sekaligus bertujuan untuk mendorong misi Indonesia untuk menjadi negara lambang pangan dunia di tahun 2045. Indonesia sendiri memiliki lahan yang tersebar di beberapa provinsi, lahan tidur atau lahan yang belum dimanfaatkan sekitar 34 juta hektare. Dan di antara total lahan yang belum dimanfaatkan itu, ada kurang lebih 9 juta hektare yang cocok untuk dijadikan areal pertanian. Dan tantangan yang dihadapi dunia saat ini adalah semakin menyusutnya atau semakin sulitnya menambah lahan persawahan dan pertanian baru diakibatkan dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meninggi sehingga terjadi penyusutan lahan yang diakibatkan oleh pembangunan pemukiman dan juga industrialisasi. Dan Kementerian Pertanian juga terus mengupayakan dengan melakukan langkah strategis dari membangun lahan percontohan ini dengan berkoordinasi dengan seluruh stakeholders mulai dari pemerintah pusat hingga ke petani. Pilot percontohan ini sendiri tidak hanya diharapkan untuk bisa berkembang di Batola saja, namun diharapkan ke depannya dapat diterapkan di provinsi-provinsi lain yang masih memiliki lahan tidur atau lahan rawa yang sangat berpotensi untuk dijadikan lahan pertanian produktif dalam mendukung Indonesia menjadi lumbung pangan dunia di tahun 2045. Anggita Ulang Dewi, Indarmawan Hadade, Berita 1, Barito Kuala, Kalimantan Selatan.